Kompas peta yang kami lanjutkan bersama saya, Sino Permadi. Saudara, setelah melakoni lega Piala Asia dan kualifikasi Olimpiade, Timnas U23 tiba pagi tadi di tanah air. Kedatangan pelatih Shin Tae-yong dan skuad Garuda Muda disambut para supporter sepak bola yang mengapresiasi capaian Timnas U23. Meski tak melaju ke Olimpiade Paris, para penggawa Garuda Muda mengucap syukur telah lolos semifinal dalam debutnya di Piala Asia U23. Para pemain berharap sepak bola Indonesia dan kemampuan para pemainnya semakin berkembang. Witan Sulaiman juga mengingatkan agar pendukung Timnas menyampaikan kritik dengan cara yang bijak. Ini pertama kali kita lolos di semifinal dan juga kemarin kualifikasi buat Olimpiade. Jadi banyak pelajaran untuk kita terus berbenah. Dan juga kita awalnya sama-sama ingin target itu masuk Olimpiade satu tim ini. Karena takdir berkata lain, jadi kita harus banyak belajar di kemudian hari. Ya bersyukur juga dan juga pastinya gak berhenti sampai sini. Kita terus ingin maju lebih baik ke depannya itu. Semua sekarang sepak bola kita, yang seperti saya bilang tadi, sepak bola kita lagi berkembang ke hal positif. Jadi semoga juga supporter juga bisa mensupport lebih baik lagi. Kalaupun mengkritik, ya mengkritik yang lebih positif lagi. Ya mungkin seperti itu aja. Oke ya.